oke setelah itu kita akan menambahkan sebuah mata kita tambahkan dulu shift A maaf kita ubah dulu menjadi object mode shift A mesh UV sphere kita scale titik 1 enter, kita tarik keluar lalu kita ubah si wajahnya ini menjadi edit mode oh maaf masih object mode tarik si lingkaran untuk mata ini ke dalam klik view 3 sampai dia menunjuk keluar nah kita atur-atur letak matanya lalu shift D untuk duplicate pada sumbu X oke lalu kita tarik ke depan sedikit nah oke seperti ini lalu kita munculkan kembali topi yang tadi kita buat klik mata ini klik shift dan tekan scroll klik kanan pada topi lalu kita geserkan lalu kita paskan ke kepala wajah ini klik view 3 nah seperti ini ya sekian modeling dari saya semoga bermanfaat terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton